Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat semua, semangat Sebelum saya melanjutkan sambutan Saya mohon izin kepada Pak Kadis Selaku Ketua Tim Rombongan Ijin kepada Pak Kadis Penilai Rombongan dari Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Subang Karena Kecamatan Sompreng memiliki semangat berinfak Berinfak Harfiahnya adalah bersedekah Punya moto Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah Itulah harfiah berinfak Berinfak masyarakat Sompreng Tidak hanya harta Tetapi bisa tenaga Bisa pikiran Bisa juga hati minimal mendoakan Jadi semua masyarakat Sompreng Harus punya niat berinfak Sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing Kemudian berinfak secara detilnya Itu terdiri dari Huruf B, E, R, I, N, F, A, K B-nya bersih E-nya enerjik R-nya religius I-nya inovatif N-nya natural F-nya fokus A-nya amanah Dan K-nya kolaboratif Nah untuk mewujudkan salah satu huruf tadi Yaitu R Religius Ini kami biasakan Tidak hanya jargon Tidak hanya kata kiasan Tetapi kami wujudkan Dalam setiap kesempatan Pak Kabir, Pak Ustadz Kami punya karakter Rakyat Sompreng punya karakter Yang mungkin tidak dimiliki oleh Warga kecamatan lain Karakter yang nampak adalah Semangat religiusnya luar biasa Mulai dari gedung Bangunan masjid Yang megah Dengan swadaya Tentunya Kemudian kegiatan keagamaan yang lain Seperti Santunan kepada pakir miskin Kemudian kita pun punya simbol Simbol ulama yang mungkin sudah kaliber Bukan saja kabupaten Tetapi provinsi nasional Bahkan internasional Yaitu Romo Ki Haji Usburi Ansor Dan itu adalah pemersatu Pemersatu umat Di kecamatan Sompreng Dan setiap kami kegiatan Yang melibatkan banyak Masyarakat Kami selalu membiasakan Beristighfar Dan bersolawat Agar Pertama Ampunan dari Allah Akan diturunkan Yang kedua Mudah-mudah Dengan sering bersolawat Memudahkan Jalan memudahkan Usaha Dan ikhtiar kita Untuk Mencapai Cita-cita Tentu Sesuai dengan Tuntunan Agama Kita Yaitu agama Islam Ijin pak kadis Pak kabir Untuk Beristighfar Dan bersolawat Karena ini adalah Karakter building Jadi karakter Membangunnya Comreng itu Kita mulai dari Semangat religiusnya Ijin Kita sama-sama Sama-sama Beristighfar Astagfirullah Rabbal Baruya Astagfirullah Min Al-Khantoya Astagfirullah Rabbal Baruya Astagfirullah Min Al-Khantoya Dilanjut dengan Sarawat Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi Biar berasa Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih Tak lengkap Kalau saya juga Tidak membangkitkan Semangat Jawara Comreng Dan Mekar Jaya Reyat Subang Subang Jaya Istimewa Sejahtera Amin Comreng Berinfak Mekar Jaya Berkarisma Tepuk tangan dulu Bismillah Alhamdulillah Wa nimatillah Wala Huala Wala Kuata Iladillah Allah Maksud Al-Saidina Muhammad Al-Saidina Muhammad bin Abdillah Amma Ba'du Yang saya hormati Pak Kadis Pemdes Selaku ketua Tim penilai Lomba Desa Tingkat Kepadaan Subang Yang saya hormati Para kabit Lengkap Alhamdulillah Jajaran Dispemdes Menurunkan Seluruh personilnya Untuk Melihat Mengklarifikasi Lapangan Dalam rangka Lomba Desa Tingkat Kepadaan Subang Yang saya hormati Pak Kapolsek Combreng Pak Dan Ramiel Pusaka Negara Yang diwakili Yang saya hormati Para Kepala UPT Sekecamatan Combreng Kepala SMA Satu Negeri Combreng Kepala SMKN Combreng Yang saya hormati Para Para Kepala Kepala Desa Yang saya hormati Seluruh perangkat Seluruh perangkat desa Para kader Mohon maaf Tidak saya sebut Satu persatu Pertama Saya tidak hafal Keduanya Menyita waktu Tetapi Insya Allah Kita semua Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pertama dan utama Pasti kita Haturkan Alhamdulillah Rabbi alamin Panjatkan puja Dan puji syukur Karyat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena atas Rahmat Hidayah Dan Karunianya Kita bersama Dapat berkumpul Di Aula Desa Mekarjaya Yang disetting Insya Allah Ini Upaya Dari Pemerintah desa Untuk Menyuguhkan Sesuatu yang terbaik Buat Masyarakat Desa Mekarjaya Salamat dan salam Tentu Kita Tetap Mudah-mudahan Dilimpah curahkan Kepada Junjunan kita Panutan kita Yaitu Nabi Besar Muhammad S.A.W. Pada Keluarganya Sahabatnya Dan mudah-mudahan Kepada kita semua Selaku umatnya Dan mudah-mudahan Kita dapat Sapatul Ujma Di Yomil Akhir Amin Amin Yerba Alamin Pak Kadis Dan Rombongan Yang saya hormati Pada kesempatan ini Pertama Kami Dari pemerintah Kecamatan Comreng Mengucapkan Selamat datang Atas Kehadiran Bapak Bapak dan Ibu Semua Di Desa Mekarjaya Kecamatan Comreng Desa Mekarjaya Adalah Desa yang Punya Potensi Di bidang Alam Ya Baik itu Kekayaan Mangga Kekayaan Kekayaan Padinya Kekayaan Pisangnya Kemudian Juga Punya Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Comreng Ada 8 Desa Dan Luas Areal Yang terbanyak Adalah Areal Sawah Sekitar 5500 Hektare Dan Yang kedua Menempati Luas terbanyak Adalah Tanaman Mangga Dan Itu Berada Di Sekitar Kiri Kanan Kali Atau Sungai Cipunagara Dan Ini Sangat Luar Biasa Menghasilkan Mangga Tetapi Punten Kita Produk Kita Dicaplok Namanya Oleh Daerah Lain Jadi Katelahnya Buah Dramayu Bukan Buah Comreng Padahal Penghasil Mangga Itu adalah Kecamatan Comreng Ini PR Kita mungkin Kedepan Bagaimana Mengembalikan Kekayaan Kita ini Menjadi Menjadi Bermerek Comreng Subang Kemudian Kami Mengaturkan Terima kasih Atas Kepercayaan Yang diberikan Oleh Pak Kadis Pemdes Beserta Jejaran Termasuk PKK Bahwa Kecamatan Comreng Yang diwakili Oleh Desa Mekar Jaya Masuk Nominasi Empat Besar Di Tataran Penilaian Administratif Dan Hari ini Ingin Membuktikan Tim Penilai Untuk Klarifikasi Lapangan Bagaimana Sesungguhnya Data yang Disampaikan Melalui Administrasi Yang sudah Dilaksanakan Penilaiannya Bagaimana Realitanya Pada aspek Lapangan Kami Mempersilahkan Dengan Selesai Pada tim Pak Kabit Semua Silahkan Inilah Mekar Jaya Yang kami Support Sekuat Tenaga Karena Kami pun Ingin Mempersembahkan Yang terbaik Buat Desa Buat Masyarakat Khususnya Desa Mekar Jaya Kejuaraan Tentu Bukan Satu-satunya Tujuan kami Kami Desa Mekar Jaya Dilibatkan Sebagai Desa Yang Dinominasikan Untuk Lomba Desa Tingkat Kabupaten Itu Semangat Motivasi Yang dimiliki Oleh Seluruh Yang ada Di Kecamata Atau Di Desa Mekar Jaya Mulai dari Perangkat Desanya Lembaganya UMKM Masyarakatnya Kadani Ini bergerak Semua Termotivasi Untuk Berbuat Sesuai dengan Bidangnya Masing-masing Untuk Mempersembahkan Sesuatu Yang Lebih baik Daripada Hari kemarin Dan Alhamdulillah Kami Dengan Adanya Lomba Desa Ini Banyak Pemikiran Atau Mindset Yang Baru Dan Ini Mudah-mudahan Akan Mengubah Tatanan Kehidupan Baik Dari Tata Kelola Pemerintahan Maupun Dari Sisi Ekonomi Dan Sosial Sesuai Dengan Tema Yang Disantumkan Dalam Lomba Desa Tahun Ini Yaitu Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendorong Sektor Ekonomi Dan Sosial Nah Kami Dari Pemerintah Kecamatan Compreng Bersama-sama Tentu Bersatu Padu Dengan Seluruh Dinas Intansi Yang Ada Di Kecamatan Compreng Termasuk Muspikanya Alhamdulillah Sudah Bisa Berkontribusi Untuk Desa Mekarjaya Diantaranya Misalnya Di Pakapolsek Ada Sat Kamling Yang sudah Ada Di tiap Kampung Di tiap RW Dan itu Ibu Kapolres Langsung Yang Meresmikan Disini Dan Alhamdulillah Mangfaatnya Luar biasa Kemudian Ada Pembinaan Dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional Kaitan Dengan Potensi Alam Yang ada Di Mekarjaya Alhamdulillah Produk Sekarang Mungkin UMKM Sudah Dilatih Dan Sudah Bisa Membuat Jus Yang Jus Mangga Yang Kekuatannya Di saat 6 bulan Dengan Kemasan Yang modern Karena Brin Adalah Memang Bidangnya Untuk Urusan Teknologi Kemudian Pisang Yang Membanggakan Adalah Bukan Hanya Sekedar Kiripik Pisang Pak Kabin Pak Hadis Tapi Sekarang Sudah Menjadi Tepung Pisang Dan Dari Tepung Pisang Itu Bisa Diolah Menjadi Aneka Ragam Makanan Dan Ini Yang Menurut Kami Karena Ini Sudah Berbau Industri Dan Ini Memberikan Harapan Yang Baik Untuk UMKM Dan Masyarakat Khusususnya Mekarjaya Dan Umumnya Kejamat Sampreng Untuk Memberdayakan Supaya Bahan Dasar Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Bernilai Ekonomi Inilah Harapan Baru Sehingga Kami Dengan Adanya Lomba Ini Pasca Ini Adalah Ada Geliat Yang Lain Urusan Ekonomi Sosial Untuk Menata Masyarakat Desa Di Kecamatan Sampreng Khususnya Mekarjaya Itu Lebih Baik Kedepan Tetapi Kalaupun Misalnya Pak Hadis Dan Pak Pak Upati Pak Sekda Mempercayai Kepada Desa Mekarjaya Menjadi Yang Teratas Dibanding Dengan Tiga Desa Lainnya Amin Amin Momen Itu Sekedar Proloh Dari Kami Pak Kadis Beserta Harapannya Kami Seluas Luasnya Memberikan Waktu Kepada Tim Untuk Mengevaluasi Mengkaliifikasi Segala Hal Yang Dibutuhkan Di Desa Mekarjaya Dan Kami Mohon Maaf Sebesar Besarnya Apabila Dalam Penyambutan Ini Kurang Memadai Baik Dari Sambutan Perilaku Kami Maupun Hidangan Yang Kami Sajikan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wa Alihul Kalam Wallahum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh